Pernikahan beda agama yang berlangsung di sebuah gereja di Semarang viral. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan pernikahan beda agama yang viral itu tidak tercatat di kantor urusan agama KUA. Peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial itu tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA, ujar Zainud dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Informasi ini dipastikan Zainud setelah berkoordinasi dengan Kandil Kemenat, Jawa Tengah. Zainud menjelaskan aturan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam P2 Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini bahkan pernah diajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi MK pada 2014 dan sudah keluar putusan MK yang menolak Judisial Review tersebut, ujarnya. Artinya, ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan masih berlaku, sembungnya. Ia mengajak masyarakat melihat persoalan pernikahan dengan mengembalikannya pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, menurutnya, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya dinilai sah secara administrasi negara, namun juga ketentuan hukum agama. Bahkan di Islam, jelas bahwa perkawinan itu adalah ibadah, tidak bisa dilepas dari agama, tuturnya. Diketahui dalam video beredar memperlihatkan beberapa gambar sepasang pengantin. Pasangan tersebut menjadi perhatian karena pengantin wanita terlihat memakai hijab dan gaun putih di gereja. Pengantin tersebut juga tampak berfoto bersama pastor dan beberapa keluarga. Disebutkan bahwa pernikahan itu terjadi di Semarang, Jawa Tengah.